Pemisah di pekan kedua bulan Mei, nilai tukar rupiah mulai bergerak menguat ke bawah 16.100 per dolar Amerika. Namun nampaknya tekanan terhadap rupiah ini masih berpotensi berlanjut seiring dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang tidak kunjung menurunkan tingkat suku bunga dolar. Nilai tukar rupiah sejak pertengahan April lalu terpantau belemah lebih dari 5% year to date hingga melampaui 16.200 per dolar. Untuk memperkuat fundamental mata uang Garuda, Bank Indonesia menjalankan berbagai strategi kebijakan moneter. Di antaranya menaikkan BI rates sebesar 25 basis point menjadi 6,25% dari sebelumnya 6%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Selain menaikkan tingkat suku bunga, upaya stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang rupiah sejalan dengan kenaikan BI rate, intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestik non-deliverable, serta penguatan strategi operasi moneter yang promarket untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Hasilnya mulai terlihat pada pekan ke-2 bulan Mei, di mana kurs rupiah terhadap dolar mulai menguat di bawah 16.100 per dolar, bahkan nyaris menyentuh level psikologis 16.000. Meski demikian, tekanan terhadap mata uang dunia terhadap dolar, termasuk rupiah, tampaknya masih akan berlanjut. Seiring dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang masih mempertahankan tingkat suku bunganya di rentang 5,25 hingga 5,5 persen untuk menekan tingkat inflasi di negaranya. Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell, juga masih belum bisa memastikan pergerakan inflasi Amerika Serikat hingga mencapai target 2 persen, mengingat tren inflasi sebelumnya yang selalu di atas ekspektasi. Namun Powell menyebut kecil kemungkinan baginya untuk kembali menaikkan Fed Fund Rate. Meskipun rupiah mengalami tekanan dengan pelemahan melampaui 5 persen, kinerja rupiah hingga akhir April 2024 masih lebih baik dibandingkan mata uang di kawasan, seperti yen Jepang yang melemah hingga 8 persen, BAF Thailand yang melemah hingga 7 persen, dan Won Korea yang melemah hingga 6 persen. Bank Indonesia pun memprediksi pergerakan nilai teku rupiah bisa menguat kembali hingga level 15 ribu per dolar di akhir tahun, seiring dengan prediksi pelunakan kebijakan Fed yang diramalkan akan menurunkan tingkat suku bunganya di kuartal keempat tahun ini.